Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, kali ini bersama Kak Ima kita akan membahas soal review materi-materi ujian sekolah untuk kelas 6 SD. Yuk kita simak pembahasannya. Nomor 1. Kita lihat soalnya ya, kita bacakan soalnya bersama. Pertama, disajikan tabel perbedaan antara peta dan atlas. Jadi yang sering kita ketahui bahwa peta dan atlas itu sangatlah berbeda. Yang pertama, peta merupakan gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Sedangkan atlas sendiri adalah kumpulan dari peta yang dijadikan dalam satu buku. Kemudian ada lagi yang lainnya, yaitu globe adalah tiruan bola dunia. Nah, peta dan atlas itu unsur-unsurnya hampir sama ya teman-teman. Jadi ada dari mulai judul peta, kemudian inset, skala, warna, kemudian ada orientasi, legenda peta, garis tepi, garis astronomi. Nah, yang membedakan unsur peta dengan atlas itu adalah dua unsur ya, yaitu daftar isi dan indeks. Karena atlas itu kan berupa buku, jadi dia terdapat daftar isi dan indeks. Nah, jadi di sini kalau kita baca soalnya, berdasarkan tabel di atas, perbedaan antara peta dengan atlas ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, gambaran sebagian permukaan bumi. Nah, berarti jawabannya adalah benar ya. Kemudian atlas kumpulan peta yang dibukukan, itu juga benar. Yang kedua, peta lebih dari satu peta, ya itu kurang tepat ya, salah. Sedangkan atlas terdiri dari dua peta, ya itu juga salah. Yang ketiga, dalam peta terdapat tahun pembuatannya. Sedangkan di atlas terdapat daftar isi. Poin ketiga benar, dan poin keempat, peta digambarkan pada bidang lengkung. Sedangkan atlas digambar pada bidang datar. Poin keempat itu juga salah. Yang digambarkan pada bidang lengkung adalah globe. Karena globe itu bentuknya kopong, berbentuk lingkaran, biasanya dia terdiri dari atau terbentuk dari kriplek ataupun kayu dan besi. Nah, globe itu sendiri biasanya dibuat dengan kemiringan 23,5 derajat untuk menggambarkan posisi asli bumi, gitu ya, terhadap matahari. Jadi, untuk soal nomor 1 ini, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Oke, next. Soal selanjutnya, di sini ditampilkan dataran tinggi pada peta disimbolkan dengan warna. Jadi, simbol warna ya. Jadi, kita tahu bahwa di peta itu ada beberapa jenis simbol. Dari mulai simbol warna, simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Nah, simbol warna. Warna coklat pada peta itu menggambarkan daerah pegunungan. Warna kuning pada peta menunjukkan dataran tinggi, warna hijau dataran rendah, dan biru untuk daerah perairan. Jadi, dataran tinggi pada peta disimbolkan dengan warna, jawabannya adalah yang B, yaitu warna kuning. Nah, kemudian soal nomor selanjutnya. Oke, teman-teman di sini disajikan gambar peta ya. Ada yang tahu ini peta pulau apa? Iya, betul sekali. Ini peta pulau Sumatra. Nah, yang ditanyakan dalam peta ini adalah kenampakan alam yang berupa gunung. Terdapat di Provinsi Jambi. Gunung apakah itu? Ya, memang di Pulau Sumatra itu banyak sekali pegunungan ya. Mereka menjadi rangkaian dari yang namanya pegunungan Bukit Barisan. Kalau di Jambi sendiri, nah disitu ada gambarnya ya. Di Jambi itu gunungnya adalah gunung Kerinci. Salah satu dari 10 gunung tertinggi di Pulau Sumatra. Kalau gunung Sinabung adanya di mana, teman-teman? Iya, betul sekali. Adanya di Sumatra Utara yang baru-baru ini mengalami erupsi. Kemudian gunung Anak Rakatau adanya di mana? Ada yang tahu? Ya, adanya di Provinsi Lampung ya. Kemudian kalau gunung Marapi, di mana gunung Marapi? Gunung Marapi adanya di Provinsi Sumatra Barat. Ya, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal ini adalah gunung Kerinci. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Tentang daerah pembagian waktu yang ada di Indonesia. Berdasarkan garis astronomis, Indonesia itu terbagi menjadi tiga daerah waktu. Waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Nah, masing-masing daerah waktu ini selisihnya adalah satu jam. Waktu yang tercepat dari mulai waktu Indonesia bagian timur. Karena matahari itu kan terbit dari timur ya, dan tenggelam di barat. Nah, di soal nomor lima ini, diketahui bahwa Bambang akan berlibur ke Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Menggunakan pesawat berangkat dari Makassar, pukul 7 Wita. Nah, Makassar itu waktu Indonesia bagian tengah. Dengan waktu perjalanannya selama tiga jam. Nah, kira-kira Bambang akan tiba di Yogyakarta pada pukul berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Jadi, caranya bagaimana? Nah, 7 Wita itu kita tambahkan dulu 3 jam ya, sebagai lama waktu perjalanan Bambang. 7 Wita ditambah 3 menjadi 10 Wita. Nah, kalau waktu Indonesia tengah itu menunjukkan pukul 10, berarti di waktu Indonesia bagian barat, di Yogyakarta, itu selisihnya adalah lebih lambat 1 jam. Jadi, dikurangi 1, berarti Jogja menunjukkan pukul 9 Wita. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang nomor A. Mudah bukan? Kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Kali ini kita bahas tentang tanaman-taman aman atau sumber daya alam yang dihasilkan di negara kita ya. Jadi, ada berbagai macam sektor. Yang pertama, di situ diketahui ada tebu dan karet. Nah, tebu dan karet itu termaksud tanaman perkebunan. Jadi, cirinya kalau tanaman perkebunan biasanya dia di daerah dataran tinggi atau ada beberapa yang di dataran rendah ya. Selain tebu dan karet, nanti buah-buahan, sayur-sayuran, itu termaksud perkebunan. Nah, yang kedua, sapi kambing. Nah, berarti peternakan ya, jawabannya peternakan. Jadi, ayam, itik, burung biasanya gitu ya. Nah, itu hasil dari peternakan. Kemudian yang ketiga, tanaman ubi, padi. Nah, di sini kan cirinya ubi dan padi merupakan tanaman pangan yang biasa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat kita sehari-hari ya. Nah, berarti dia adalah jenis tanaman pertanian, beda dengan perkebunan. Kemudian yang keempat, ada ikan. Ikan mujair, ikan gurami. Nah, ikan mujair dan gurami berasal dari mana, teman-teman? Atau dia itu hidup di perairan asin atau tawar kira-kira? Iya, perairan air tawar. Berarti dia hasil dari perikanan darat. Perikanan air tawar, bukan dari kelautan gitu ya. Nah, di sini berdasarkan tabel, sumber daya alam hasil kegiatan peternakan berarti jawabannya yang mana? Nah, ini kan mudah sekali ya. Jawabannya adalah tabel yang nomor 2. Oke, bagus teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, yang nomor 9. Nah, di sini disajikan jenis-jenis dari badan usaha. Ya, badan usaha ya. Tentu badan usaha ini nanti akan berbeda dengan yang namanya perusahaannya. Ya, kalau badan usaha itu kan lembaganya ya. Lembaga yang kegiatannya adalah mengatur dari proses produksi itu sendiri. Nah, sedangkan kalau perusahaan itu tempat. Tempat di mana barang dan jasa itu dihasilkan. Atau lebih kepada perusahaan itu Ini perusahaan itu dia seperti pabrik gitu ya. Nah, badan usaha itu jenisnya macam-macam teman-teman. Jadi, kalau dibagi dua, ada yang berdasarkan kegiatannya, atau usahanya, atau lapangan pekerjaannya, ada badan usaha yang berdasarkan kepemilikan modalnya. Nah, kalau badan usaha yang dilihat dari lapangan pekerjaannya, ya bidang kegiatannya, itu tadi kita tahu ya, ada di bidang agraris, ekstrasi, peternakan, kemudian kehutanan, kelautan, gitu. Kemudian di bidang jasa. Nah, kalau badan usaha yang dilihat dari kepemilikan modalnya, gitu ya, Nah, itu kita lihat dari mulai badan usaha milik perseorangan, atau badan usaha persekutuan. Jadi, milik dari beberapa orang. Nah, yang milik beberapa orang itu terbagi lagi, jadi tiga. Jadi, ada badan usaha firma, kemudian ada persekutuan komanditer, atau disebutnya CV, kemudian ada lagi yang bentuknya lebih besar, yaitu PT, ya. Perseroan terbatas. Nah, selain itu juga nanti ada kooperasi, gitu ya, dan yang bentuknya yayasan. Nah, jadi masing-masing itu punya ciri yang berbeda. Nah, apa sih perbedaannya? Sedikit kita bahas ya. Jadi, kalau misalnya badan usahanya bernama firma, itu adalah yang terdiri dari minimal dua orang. Di mana dua orang ini, dia sebagai penyetor utama dari modalnya, sekaligus yang menjalankan dari usaha tersebut. Jadi, dia terlibat secara penuh dan langsung. Sedangkan, kalau CV atau persekutuan komanditer, di situ nanti kata kuncinya terbagi menjadi dua sekutu. Ada yang namanya sekutu aktif, dan ada yang namanya sekutu pasif. Di mana, kalau sekutu aktif, dia yang mengelola usaha tersebut, sekaligus memberikan modal, sedangkan sekutu pasif hanya sebagai investor atau pemberi modal. Jadi, dia tidak terlibat langsung dalam menjalankan usahanya. Tentu berbeda ya. Nah, kalau PT, itu tentunya adalah perusahaan besar yang memiliki banyak kepemilikan PT itu dalam bentuk saham, gitu ya. Jadi, PT itu nanti kata kuncinya, kepemilikan modal dalam bentuk saham. Kalau adik-adik atau teman-teman melihat soal kayak gini. Nah, kalau kita baca di soal nomor 9 ini, ciri yang pertama, pemiliknya lebih dari satu orang. Nah, berarti dia adalah persekutuan badan usahanya. Kemudian yang kedua, setiap anggota mempunyai tanggung jawab yang sama. Itu kata kuncinya. Berarti mengarah kepada firma ya. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, semua badan usaha tujuannya adalah mencari keuntungan. Jadi, jawaban yang tepat untuk ciri badan usaha di atas, itu adalah C, firma. Udah bukan? Ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Nah, badan usaha yang ini namanya kooperasi ya. Jadi, ini badan usaha kerakyatan, gitu ya. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, gitu ya. Yang terdapat dalam undang-undang. Nah, kooperasi itu kan katanya usaha bersama, gitu. Nah, dia itu modalnya dari mana sih? Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya. Bahwa modal kooperasi itu sumbernya ada dua. Jadi, ada modal sendiri atau ada modal pinjaman. Kalau modal segini dari mana? Dari para angkotanya. Modal atau kesempatan yang diperlukan dari para angkotanya. Di mana simpanan itu sendiri nanti terbagi menjadi dua ya. Ada simpanan pokok dan ada simpanan wajib. Nah, bedanya apa nih? Kalau simpanan pokoknya itu diserahkan kepada kooperasi ketika anggota baru bergabung pertama kali menjadi keanggotaan kooperasi. Jadi, misalnya hanya dibayarkan sekali ya ketika di awal. Nah, sedangkan simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulan secara menggabung salah. Jadi, seperti kita menabung yang kooperasi. Namakan simpanan. Nah, terus kemudian disini ada juga yang disebut simpanan sukarela. Simpanan sukarela jelas berbeda ya dari simpanan pokok dan wajib. Dan dia bukan termasuk dari modal sendirinya kooperasi. Jadi, dia masuknya nanti ke modal pinjaman kooperasi. Jadi, kalau modal pinjaman berarti dari pihak lain. Bisa pihak di dalam anggota kooperasi itu sendiri atau pihak dari luar kooperasi. Kalau pihak dalam kooperasi itulah yang disebut simpanan sukarela. Jadi, nanti anggota kooperasi yang memberikan simpanan sukarela-nya itu tidak dipatok berapa besarannya. Dan simpanan sukarela ini juga memiliki atau tidak mendapatkan balas jasa SHU-nya. Makanya dikatakan dia sukarela. Terus, selain itu bisa dari pinjaman pemerintah, pinjaman bank, atau pinjaman lembaga lainnya. Jadi, jenis modal kooperasi itu. Ada modal sendiri, ada modal pinjaman. Maka, modal kooperasi yang dibayarkan hanya satu kali ketika mendaftar menjadi anggota itu disebut namanya simpanan pokok. Iya, betul sekali. Nah, nomor selanjutnya. Nah, ini ada gambar tarian. Oke, ini ada gambar tarian. Jadi, kalau adik-adik atau teman-teman ingat ya, mungkin jenis tarian ataupun kekayaan alam yang ada di Indonesia kayak senjata tradisional, bahasa, suku, kemudian ras. Nah, itu kan materi-materi di kelas 5 ya. Kalau di kelas 6 enggak. Jadi, di kelas 5. Jadi, memang materi ini itu adalah kumpulan ya. Materi-materi dari kelas 4, 5, dan 6. Oke, di sini ada gambar tarian. Nah, adik-adik ada yang tahu enggak ini tarian apa? Ayo, coba. Katanya sudah dikasih tahu. Berasal dari Aceh. Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, pasti semuanya pengen jawab tarisaman ya. Benar enggak? Tarisaman. Gerakan seribu tangan gitu ya. Tapi sayangnya di sini enggak ada pilihan nih tarisaman. Ayo, gimana? Apa tuh jawabannya? Oke, benar. Kalau jawabnya yang C. Tari Ratoh Jarowe. Karena dia bahasa Aceh gitu ya. Jadi, jawabnya itu aja deh gitu kan. Oke, bagus banget ya. Emang benar? Jadi, Tari Ratoh Jarowe ini sering banget nih disamai dengan tarisaman. Padahal sebenarnya itu beda banget teman-teman. Bedanya gimana? Kalau tarisaman itu ditarikan oleh kumpulan laki-laki. Laki-laki tapi jumlahnya ganjil. Nah, kalau Ratoh Jarowe itu tariannya perempuan aja khusus gitu. Secara gerakan mungkin sama. Tapi, kalau teman-teman perhatikan. Jadi, pusat dari tarian tersebut untuk tarisaman itu adalah di tengah-tengah formasinya. Di tengah-tengah formasi dia sebagai pusatnya. Tapi, kalau untuk tarian Ratoh Jarowe itu pusatnya dia dari penyair yang ada di luar formasi gitu. Biasanya ada sendiri gitu ya khusus yang menyanyikan yang dia sebagai penyairnya. Jadi, beda di situ. Nah, terus perbedaan lainnya apa nih? Kalau tarisaman itu adalah tarian upacara. Biasanya upacara penyambutan gitu ya. Atau perayaan-perayaan hari besar. Sedangkan, tarian Ratoh Jarowe ini adalah tarian kreasi. Nah, tarian kreasi. Berarti sifatnya lebih bebas gitu ya. Lebih bebas. Dan biasanya tarisaman juga dimasukkan beberapa gerakannya ke dalam tarian Ratoh Jarowe. Itu bedanya ya. Ya, makanya jawabannya ya. Nah, sedangkan kalau taris upacara. Nah, ada yang pernah di luar taris upacara? Iya, itu berasal dari Sumatera, Utara. Kemudian kalau taris upacara. Nah, gimana sih taris upacara? Dari Bali ya, teman-teman. Jadi, kalau dari Bali kan ada sebuah taris upacara. Ya, selain-selainnya sudah di Bali. Nah, kalau taris upacara itu dari tarian betahung ya. Itu berarti dari Sumatera. Jadi, banyak sekali tarian-tarian yang ada di Sumatera ya. Oke ya, tentang tarian. Nah, kemudian teman-teman. Kita lanjut ya. Soal nomor selanjutnya. Nah, ini kita ke kerajaan ya. Jadi, dari tarian ke kerajaan. Kerajaan di sini ditampilkan gambar, apa nih teman-teman? Gambar candi ya. Candi? Candi apa? Oh, ini candinya yang ditanyakan. Jadi, katanya bangunan ini adalah peninggalan kerajaan kering. Jadi, nama candinya apa? Ada yang tahu? Iya, candi. Nah, sebelum itu begini dulu. Kerajaan kering itu berasal dari mana? Ayo, adanya di mana? Gitu ya? Mulunya. Terutupan pesebarannya. Ada di Provinsi Tiau. Ada di Provinsi Tiau. Nah, sedangkan Sandi ini Itu Sama kasih sebelumnya ya. Ada di Kabupaten Ampar. Nah, jadi Dia Sekitar 150 Kilometer ya. Dari pusat Kota Pak Adhani. Iya. Jadi, namanya adalah Candi Muara Takgur. Ya, teman-teman. Jawabannya yang sering. Oke, betul. Nah, Candi Muara Takgur ini Belum ada yang bisa pastikan. Kapan sih? Candi ini bisa. Jadi, banyak yang menurutkan. Ada yang berada di sekitar abad ke-4, abad ke-6, Atau mungkin apa-apa yang jelas. Candi ini juga ada Sejak Masa Masnya Dari kerajaan Sejujurnya. Terus, Di sini Cilihannya ada candi yang lain nih. Jadi, ada candi Perambatan Di Jawa Tengah. Nah, Candi Perambatan sendiri Dan Candi Borobudur Sama-sama Tenggara Dari Tenggara Masa 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 Tapi bedanya Kalau Candi Perambanan Itu adalah Dari dinasti yang berbeda Dengan Candi Borobudur Candi Borobudur itu Lebih dahulu Dia dari Dinasti Shailendra Jadi, merupakan Candi terbesar Di Asia Tenggara Dan Yang menunjukkan Bagaimana Besarnya Persembaran Agama Buddha Pada waktu itu Gitu ya Nah Sedangkan Candi Perambatan Jadi, kalau Candi Perambatan Di Magelang ya teman-teman Kalau Candi Perambatan itu Di Perambatan ya Jadi Bedanya Kalau Candi Perambatan Itu kan Teringgalan dengan Kadi Jajah Gitu ya Kadi Jajah yang mau temun Namanya Laka Jikatan Nah Laka Jikatan itu Dari itu Dari itu Dari Pemain Curi Namanya Siapa ya Dari Pemain Curi Namanya Nah itu Dari Pemain Curi-nya itu Sangur Dawang Dari Nah itu Dari itu Dari Nah Dari itu adalah Yang merupakan Kepuat Atau Kepi Dari Kepuat Kepuat Masih ada Ingkatan Jadi Beda Kepuat Dan Beda Akhema Nah Kemudian Kalau Candi Baca Perambatan Itu Adanya Simbun Keputok Dan Selamat Kepuat Jadi Sering disebutnya Sebagai Yang Dapura 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 Dari Tempat Pemakaman Raja Jaya Negara Dimana Sebelum Raja Jaya Negara Wafat Itu Merupakan Pintu Belakang Dari Kerajaan Oke Raffi Bisa Lanjutkan Ya Minggir Dung Oke Gue Minggir Setelah Gue Jelasin Dulu Gue Bukan Yang Suka Lo Daftar Bimbel Sebelah Tapi Tapi Karena Supaya Gue Sama Lo Satu Bimbel Lagi Kan Biar Lo Bisa Jelin Gue Terus Gue Emang Suka Jelin Tapi Kali Ini Gue Serius Nyaranin Lo Untuk Pilih Bimbel Nyaranin Gue Langsung Bimbel Gak Perlu Lagi Pula Gue Udah Daftar Di Bimbel Sebelah Udah Isi Formulir Juga Tinggal Bayar Aja Iya Mas Halo Dengan De Awliya Ini Saya Mau Lo Ngapain Sih Gue Udah Ngomong Yang Sebenarnya Ada Bimbel Yang Lebih Berkualitas Oh Iya Balikin HP Gue Nurul Fikri Itu Bimbel Yang Berkualitas Pembelajarannya Dengan Dua Cara Ada Offline Dan Juga Online Ditambah Lagi Dengan Konsultasi Gratis Terjadwal Percaya Di Sama Gue Kenapa Gue Harus Percaya Sama Lo 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 Kan Suka Iseng Sini Balikin HP Gue Ini Kode Referral Gue Dengan Ini Lo Bakalan Dapat Diskon Ketika Daftar Di Nurul Fikri Di Nurul Fikri Ada Aplikasi NF Juara Disitu Lo Bakalan Belajar Banyak Apa Ada Penjurusan PTN Juga Pastinya Apalagi Sekarang Lagi Ada Diskon 30% Lo Pasti Gak Bakalan Nyesel Menarik Juga Apa Benar Semua Kelebihan Itu Masih Dikasih Diskon 30% Gak Usah Banyak Tanya Yuk Sekarang Ke NF KP Gue Hai Saya Aulia Saya Siswa Nurul Fikri Ayo Bergabung Ke Nurul Fikri Sekarang Juga Dan Dapatkan Dispon 30% Sampai 15 April Saya Tunggu Ya Halo Sahabat Juara Kita Ketemu Lagi Kita Lanjutkan Tadi Kita Lagi Bahas Tentang Candi Jadi Udah Tahu Perbedaannya Dari Masing-masing Candi Dari Kerajaan Yang Berbeda Tadi Candi Prambanan Dan Borobudur Dari Mataram Kuno Candi Bajang Ratu Dari Kerajaan Majapahit Di Mojokerto Dan Yang Berasal Dari Kerajaan Sriwijaya Itu adalah Candi Muara Takus Oke Kita lanjut ya Ke nomor Selanjutnya Oke Bentar ya Nomor Selanjutnya Nomor 19 Oke Jadi Jadi Kita Ngomongin Tentang Itu merupakan Salah satu Pengaruh Dari Kedatangan Kolonialisme Barat Di Indonesia VOC Itu Sendirikan Merupakan Kongsi Dagang Bentukan Belanda Yang Dimana Mereka Berusaha Melakukan Monopoli Perdagangan Di Indonesia Karena Mereka Tahu Indonesia Sebagai Penghasil Rempah-rempah Yang Besar VOC Banyak Membuat Kebijakan Yang Semua Kebijakannya Itu Tentunya Merugikan Rakyat Di antaranya Apa saja Ada Kebijakan Tanam Paksa Jadi Masyarakat Dipaksa Menanam Tanaman Ekspor Terus Kemudian Ada Kebijakan Apa lagi Kebijakan Yang bernama Ekstirpasi Ada Yang namanya Pelayaran Hungi Dipilihan Soal Ini Nah Apa sih Bedanya Kalau Misalnya Kebijakan Ekstirpasi Itu Kebijakan Yang dibolehkan Bagi VOC Untuk Memusnahkan Hasil Tanaman Cengkih Dari Rakyat Di Maluku Tujuannya Apa Supaya Jumlah Komoditas Cengkih Atau Rempah-rempah Yang ada Di Maluku Tidak Banyak Kalau tidak Banyak Jumlahnya Terbatas Maka Harganya Pasti Mahal Jadi Tanaman Yang Kelebihan Panen Itu Dibakar Atau Dimusnahkan Itu Namanya Kebijakan Ekstirpasi Sedangkan Pelayaran Hungi Itu Sendiri Pelayaran Yang Dilakukan Oleh VOC Untuk Memantau Monopoli Perdagangan Di Nusantara Nah 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 Jadi Itu Kebijakan Yang dilakukan Pada Masa Pemerintahan VOC Di Indonesia Jawabannya Yang A Satu Dan Dua Nah Sedangkan Kalau sistem Sewa Tanah Itu Bukan Pada Masa VOC Pada Masa Gubernur Yang Bernama Rafles Ya Sistem Sewa Tanah Rafles Dari Inggris Sedangkan Politik Etis Itu Juga Dilakukan Oleh Penjajahan Belanda Tapi Tokohnya Waktu itu Gubernurnya Namanya Van Deventer Ya Pasti ingat ya Politik Etis Politik Balas Budi Dimana Waktu itu Belanda itu Memberikan Balas Budi Kepada Masyarakat Dalam Hal Pendidikan Ya Kemudian Pengairan Ya Irigasi Dan Juga Kemudian Ya Itu ya Pendidikan Kemudian Pengairan Atau Irigasi Nah Kita lanjut ya Ke nomor Selanjutnya Kemudian Di nomor 20 ini Jadi Hampir sama Seperti Kebijakan Yang dilakukan Oleh Masanya VOC Gubernur Yang bernama Johannes Van Denboch Ini Juga Menerapkan Yang namanya Tanam Paksa Jadi Dia bukan Masa Kebijakan VOC Berbeda lagi ya Tapi Dia melakukannya Lebih kejam Nah Ini terkenal nih Sebagai gubernur Yang paling Kejam Selama Masa Kolonialisme Nah Jadi Dia menerapkan Yang namanya Kultur Stapsel Komoditasnya Apa aja sih Gitu ya Yang di Yang diharuskan Masyarakat Untuk menanam Salah satunya Adalah Kopi Ya Kopi Tebu Gitu ya Dan lain-lain Jadi Masyarakat Gak boleh tuh Menanam Tanaman Pangan Makanya Pada masa Tanam Paksa Itu kan Banyak Terjadi Kelaparan Gitu ya Banyak Masyarakat Yang akhirnya Menimbulkan Kelaparan Sampai Kematian Gitu ya Oke Nanti Baca-baca Lagi ya Tentang Masa Kolonialisme Barat Di Indonesia Sekarang Kita lanjutkan Ke nomor Selanjutnya Nah Ini Tentang Proklamasi Jadi Masih ada Kaitannya nih Dengan materi Sebelumnya Yang dibawakan oleh Kak Sari Jadi Di materi Klas 5 Peristiwa Proklamasi Pada saat itu Kan ada Salah satu bagian Proklamasi Salah satu bagian Dari Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Dalam hal Perungusan Laskah Proklamasi Yang dilaksanakan Di rumah Laksamana Muda Maeda Nah Dalam Perusahaan itu Nah Ada Muda Kokro Yang terlibat Secara langsung Menyumbangkan Ide dan Pemikirannya Sebagai Yang Apa Ide Dan Subbang Menjadikan Naskah Proklamasi Yang selama ini Kita hafal Betul Naskahnya Betul ya Hafal ya Jadi Naskah Proklamasi Terdiri dari Tiga bagian Dua bagian Coba kita ulang Jadi Yang pertama Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaannya Nah Itu merupakan Pernyataan Kemerdekaan Yang Disumbangkan Ide nya Oleh Bapak Ahmad Subarjo Bapak Ahmad Subarjo itu Perannya besar sekali ya Mungkin teman-teman tahu nih Selain dia Pada Pada peristiwa Sebelumnya juga Sebelum Perumusan Naskah Proklamasi Pak Ahmad Subarjo itu Yang berani Menjamin ya Kepada Golongan Muda Yang pada Waktu itu Tidak mau Bernegosiasi Dengan Golongan Tua Pada saat Peristiwa Rengas Dengklok Iya Ingatannya Mas Lihat Ajem ya Ini baru kita Ulas sebelumnya Nah Kemudian Kalimat Kedua Dari Proklamasi Hal-hal Mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Lain-lain Diselenggarakan Dengan Cara Sesama Dan Dalam tempo Yang Sesingkat Jadi ada Dua kalimat Kalimat kedua Atau Alennya Kedua Ini Adalah Ide Atau Pemikiran Yang Diberikan Oleh Bapak Selamat Hatta Gitu ya Oke Nah Sedangkan Yang menyimpulkan Naskah Proklamasi Sekaribus Menulis Naskahnya Secara langsung Menulis tangan Itu adalah Bapak Proklamasi Kita Bapak Insinyur Soekarno Oke Terus Kalau untuk Jawaban yang C Apa sih Untuk Jawabannya Udah Tau ya Berarti Jawabannya Kan A Pak Ahmad Subarjo Memberikan Pemikiran Alennya Pertama Naskah Proklamasi Nah Kalau yang Soal nomor Yang C Penanda tangan Naskah Proklamasi Teman-teman Ada yang Tau Gak Pada Waktu itu Pak Soekarno Itu Mengusulkan Bahwa Tengah Proklamasi Ditanda tangan Oleh Seluruh Yang Hadir Pada Saat Perumusan Naskah Proklamasi Nanti Naskah Kita Sepanjang Apa Kalau Semua Yang Berhadir Ikut Tanda tangan Nah Tapi Berkat Usulan Dari Bapak Soekarni Yang Dimana Bukan Adik Dari Bapak Soekarno Itu Mengusulkan Supaya Naskah Proklamasi Cukup Ditanda tangan Oleh Bapak Soekarno Dan Bapak Hatta Sebagai Bapak Proklamator Atas Nama Bangsa Indonesia Begitu Pemahamannya Adik-adik Sekarang Kita Lanjutkan Di Soal Nomor 24 Jadi Disini Disajikan Tabel Tentang Pelaksanaan Sidang PPKI Apa itu PPKI Sebenarnya Pada Pada Persiapan Kemerdekaan Indonesia Jadi PPKI Itu Dibetuk Sebelum Kita Merdeka Sebelum Terjadi Priscilan Proklamasi Ikan Sayangnya Dia Belum Sempat Melakukan Sidang Pada Waktu Itu Karena Keburu Keburu Desakan Dari Golongan Muda Untuk Segera Memproklamasikan Diri Jadi Sebelum Ada Sidang PPKI Sidang PPKI Dilakukannya Setelah Terjadinya Proklamasi Kalau Proklamasi Itu Sendiri Tanggal Berapa Adik-adik Iya Bener Banget Tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Sedangkan Sidang PPKI Perjuangan Dari Setelah Peristiwa Proklamasi Jadi Ada Tiga Sidang Sidang Pertamanya Tanggal 19 1945 Sedang Keduanya Tanggal 20 Agustus Sedang Kedudanya Tiga Hari Setelah Sedang 22 Tanggal 22 1945 Jadi Bayangin Ya Teman-teman Gimana Perjuangan Yang dilakukan Oleh Bapak Proklamatur Kita Dan Yang lainnya Yang lakukan Memersiapkan Negara Stakul Kita Nah Apa sih Hasil-hasil Sidang Sidang PPKI Yang pertama Itu Hasilnya Diantaranya Menetapkan Pension Dan Pension Bapak Subhano Dan Bapak Atta Dan Hasil Yang lainnya Adalah Membangi Luayah Indonesia Menjadi Delapan Kompisi Beserta Di Bersedinya Nah Kita tahu Kompisi Awang Berdesa Kompisinya Ada Delapan Ada Delapan Kompisi Sumatera Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Sudah Kesih Kulawesi Dan Malus Ya Ingat ya Tengah Jadi Itu Hasil-hasil Tidak Berkaya Yang pertama Menetapkan Pension Dan Membagi Nilai Industri Yang Menjadi Lapan Sop Sisi Terutam Pension Dina Kemudian Yang Ketidak Adalah Menetap Menetapkan Menetapkan Tidak Menetapkan Menteri Membagi Tidak Membagi Tidak Mengangkat Atau Membentuk KMGP Tidak 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 Membagi Tidak Tidak Sama Sama Sini Sini Jelas ya Pasangan Yang Tepat Antara Sidang Dan Hasilnya Itu Adalah Yang Nomor Berapa Yang Nomor Dua Oke Bagus Udah ya Kita lanjutkan Ke nomor Selanjutnya Ya Nah Kalau disini Dari Pilihannya Sudah tahu ya Bahwa Adalah Tokoh-tokoh Pejuang Dari Pertempuran Yang Terjadi Dalam Rangka Mempertahankan Kemerdekaan Jadi Kenapa Namanya Mempertahankan Kemerdekaan Karena Pertempuran Yang Terjadi Ini Setelah Kita Merdeka Jadi Karena Ada Pertempuran Sebelum Merdeka Ada Yang Sebelum Merdeka Jadi Di Banyak Kota Di Indonesia Di Antaranya Di Kota-kota Besar Ada Yang Namanya Pertempuran Medan Area Pertempuran Medan Area Ini Soalnya Dipimpin Oleh Siapa Dipimpin Oleh Tokoh Yang Bernama Ahmad Tahir Jadi Salah Satu Penyebabnya Itu Waktu Itu Belanda Membentuk Yang Namanya Fixed Boundary Area Jadi Membagi Wilayah Sumatera Menjadi Dua Untuk Kekuasaan Indonesia Dan Dikuasai Oleh Belanda Itu Menyebabkan Perlawanan Dari Rakyat Medan Nah Kemudian Ada Yang terkenal Pertempuran Di Bandung Pertempuran Di Bandung Itu Salah satu Sebabnya Belanda Waktu itu Mau Menguasai Pusat Atau Pabrik Senjata Yang Ada Di Kota Bandung Nah Rakyat Bandung Gimana Garela Tentunya Akhirnya Rakyat Bandung Yang Waktu itu Dipimpin Oleh Muhammad Toha Itu Memutuskan Untuk Membakar Bandung Wilayah Selatan Jadi Sebelum Dibakar Mereka Pindah Daripada Diduduki Oleh Belanda Dibakar Makanya Peristiwa Itu Sering Dikenal Dengan Bandung Lautan Api Nah Pada Peristiwa Itu Muhammad Toha Gugur Terus Kemudian Kalau Sudirman Itu Pahlawan Dari mana Dari kota Mana Ada yang Tau Itu Dari Kota Ambarawa Nah Jenderal Sudirman Jadi Di Ambarawa Itu Salah Satu Sebab Pertempurannya Kan Karena Belanda Membebaskan Tawanan Perang Tawanan Perang Yang ada Di Kota Ambarawa Jadi Menyebabkan Tawanan Perang Yang dibebaskan Itu Disuruh Untuk Melawan Rakyat Terjadilah Pertempuran Yang Besar Nah Terus Kemudian Kalau Igusti Ngurah Rai Nah Igusti Ngurah Rai Dari mana Iya Adalah Nama Bandara Di Bali Karena Dia adalah Pejuang Dari Bali Perang Puputan Margarana Jadi Namanya Perang Puputan Itu Perang Habis-habisan Jadi Pada Waktu itu Belanda Ingin Memasukkan Bali Menjadi Wilayah Kekuasaannya Maka Rakyat Bali Tidak Terima Terjadilah Pertempuran Besar-besaran Sampai Titik Darah Penghabisan Yang Menyebabkan Igusti Ngurah Rai Akhirnya Gugur Nah Itu Sekilas Membahkan Pertempuran Mempertahankan Pemerdekaan Kita Lanjutkan Soalnya Disini Pendiri ASEAN Jadi Organisasi ASEAN Itu Merupakan Organisasi Yang Dikhususkan Untuk Negara-negara Di kawasan Asia Tenggara Asia Tenggara Nah Pendirinya Itu ada 5 negara Ada 5 negara Nah Salah satunya Disini Yang ditanyakan Yang berasal Dari Thailand Siapa Nah Biasanya Biar Ihip Biasanya Kata Pakai singkatan Gak Buka Gitu ya Nah Ada Kalau disingkat Jadinya Atun Raja Nata Gitu ya Anya Ada Malik Dari Indonesia Tunnya Tun Abdul Razak Dari Malaysia Gitu ya Kemudian Rajanya S.Raja Ratnam Gitu ya Dari Filipina Kemudian Nanya Narcis Chos Ramos Dari Singapur Nah Kemudian Tanya Tanat Roman Gitu Dari Thailand Jadi biar ingat Kalau dari Thailand Depan itu depannya Tak Maka jawabannya Yang G Komah Oke Terus kemudian Kita lanjutkan Soal selanjutnya Tentang kontak sosial Jadi kontak sosial Itu kan Syaratnya Gitu ya Bisa dilakukan Atau minimal Dilakukan Antara dua orang Ya Kemudian apalagi syaratnya Ada komunikasi Yang disampaikan Jadi gak bisa ya Kalau cuma satu orang Kalau satu orang Berarti ngomong sendiri Nah Kalau kontak sosial Syaratnya dua orang Dan ada interaksi Atau komunikasi Kontak sosial Terbagi menjadi dua Kontak sosial Primer Dan sekunder Bedanya apa Kalau primer Berarti berjumpa Secara Langsung sendiri Primer gak ada yang terbagian Gak ada Langsung Gak ada Sekunder Kontak sosial Primer Saja Antara dua orang Bersemu Langsung Kemudian melakukan Komunikasi Yang ketokan Kemudian Kalau kontak sosial Sekunder Berarti Dua Ada Sekunder Langsung Ada Sekunder Langsung Sekunder Langsung Berarti Antara dua orang Terjali Komunikasi Walaupun Situanya Bisa bertemu Dia menggunakan Pratara Alat Dapat Semua Telefon Atau Bisa Kesan Jawab Pas Jalai Atau Mungkin Jokor Nah Dibasak Sekunder Langsung Kalau Sekunder Sekunder Langsung Antara dua orang Dibasak Dibasak Temu Atau Bisa Kesan Ya Bisa Kesan Sabar Ya Menajakan Sabar Tapi Melalui Orang Lagi Ya Contohnya Misalnya Itu Menciskat Pesan Kepada Artisa Melalui Aldi Nah Itu bisa Ya Jadi Ini Contoh dari Sesudah Dan Sampai Sini Pak Jadi Kalau Dilihat Dari Apakah Jawaban Antara Anak Laki Yang Menak Kertuan Melakukan Polat Serak Serak Berjudai Langsung Ini Serak Perkutuan 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 menjalankan optis yang di saksa ingin seperti optis katanya dari cara berpakaian, cara berbicara hingga berkepribadian seperti di jualnya tersebut padahal ini sampai keperibadian ke sini berarti dia itu menjuali banget berarti di situ saksa ini termasuk melakukan proses yang namanya jadi dia ini yang sama persis dengan jualan murus nah itu yang terakhir ya bahkan kalau perlu dia menggolakan misalnya tokoh super siro seperti Batman atau Superman dia akan cepatnya persis berarti dia berkumpul, 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 dan lain persis dia itu sudah membedakannya dengan yang namanya imitasi nah kalau imitasi hanya proses pembimuan dia mencoba menjadi sama dengan seseorang lain tapi dia tidak menjuali dia hanya memiliki cara berpakaian, cara berbicara tapi tidak dengan kesimpulannya nah kalau sugesti dan motivasi itu adalah suatu proses memberikan refleksi gitu ya kepada orang lain memberikan suatu kecerahan gitu ya ke situ 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 ya supaya orang lain itu mau mencipti apa yang diberitakan oleh orang seseorang tapi bedanya kalau misalnya itu itu bisa ada teman ya kepada siapa pun gitu kalau misalnya itu bedanya dari orang yang mau disuang dia menunjukkan misalnya dari ibu kepada sewa atau dari orang tua kepada anaknya menunjukkan supaya anaknya itu melakukan berkumpul apa yang diberitakan oleh orang tua-orang yang terakhir ya tapi inginnya sama kalau kamu memberikan pengaruh pengaruh yang kuat sampai orang tersebut mau mengikuti kesimpulannya nah itu bedanya ya teman-teman oke, kita lanjutkan soal berikutnya besarnya besarnya pertambahan jumlah tersebut di Indonesia sebabkan oleh kalau terikut seksualnya nah ini berarti kita udah keberatannya ini seluruh pelajaran-pelajaran ekologi jadi kalau seksual tersebut itu kan berarti jadi pengaruhnya pasti oleh angka pelajaran atau matalitas yang mendatang jadi dibatuhi dengan kontalitas yang matalitas itu angka pelajaran pelajaran yang lebih tinggi daripada kematiannya ya nah selain itu apa lagi yang mengaruhi itu tentu ya 2 yang mengaruhi sesuatu adalah 2 apa namanya kondisi kesehatan juga ya kesehatan seseorang kalau peningkat itu masih sehat atau panjang umur gitu ya yang namanya yang namanya kalau pengaruhnya juga pengaruhnya juga tinggi ya berarti juga pengaruhnya tinggi gitu ya karena misalnya berusahaan umur nah terus apa lagi yang mengaruhi adalah perkebihan berarti dari jahat dan kuat ini yang masuk ke dalam keadaan 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 penduduk dari masyarakat dunia yang ini menjadi warga negara Indonesia misalnya atau sebaliknya gitu jadi nanti dia akan mengakulakan apa namanya tertidak penduduk dari dalam pembuatan nah ini yang sebaliknya nanti akan mengurangi tingkat pertumbuhan dan kepadatan dunia maka jawaban dari soal ini adalah hmm kekuali ya jangan salah diperoleh siapkan oleh hal berikut dan kekuali dua kelas juga kematian yang lain juga kematian yang lain yang lain diperoleh yang lain diperoleh diperoleh ya benar ya juga kematian yang lain yang lain oke dan Nah, kita sampai di soal nomor terakhir ya teman-teman Disini kita bahas tentang perusahaan aktif yang ada di Indonesia Ya, tentu kan banyak sekali yang menggunakan aksi Dari nilai yang makanan, yang tidak Dari daftar, dan lain-lain Nah, keberadaan perusahaan aktif ini tentu ada pengaruh lainnya Dan pengaruh jenisnya atau dampak positif dari jenisnya Nah, kalau kita lihat, pertama, apa sih dampak positif adanya keberadaan perusahaan aktif di Indonesia Yang pertama, langsungnya akan membutuhkan kesempatan kerja yang berumah di masyarakat Indonesia Sehingga bisa mengurangi sukat penghubungan jenisnya Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, nanti bagi negara itu akan memberikan sumbangan pendapatan negara yang besar Nah, perusahaan asing itu semua bisa lihat aja kepada orang-orang perintah Nah, yang ketiga apa lagi nih dampak positifnya? Bisa jadi akan terjadi alih teknologi Karena perusahaan asing biasanya menggunakan teknologi tinggi ya Kalau misalnya kita mempelajari teknologi tersebut Kita bisa meniru gitu ya Bahkan kita bisa akhirnya menggunakannya Nah, jadi itu dampak positifnya Sedangkan dampak negatifnya apa nih? Dampak negatifnya yang pertama Dengan adanya perusahaan asing yang tadi menggunakan teknologi tinggi Tentu akan memberikan pengaruh pencemaran Pencemaran air, pencemaran tanah, bahkan pencemaran udara gitu Makanya untuk limbah sendiri biasanya kita bisa melakukan yang namanya analisis masalah dan dampak lingkungan Supaya tidak menjadi dampak negatif Limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu Terus, apa lagi? Terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang besar Bersara-bersara gitu ya Pemanggulan, pemanggulan Nah, jadi akan menghasilkan pencemaran sumber daya alam yang dipakai langka Contohnya gimana? Contohnya adanya bebas galian-galian besar dari kultan berusaha Barang yang ada di Indonesia, galian-galian besar itu kan akhirnya tidak ditutup dan memberikan dampak negatif kepada masyarakat sekitar gitu Nah, terus satu lagi dampak negatif adanya perusahaan asing adalah nanti mereka akan menyebabkan produktivitas dari produsen dalam negeri kita akhirnya menurun Kenapa? Karena barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan asing tentunya kan memiliki kualitas yang lebih baik ya Dibandingkan barang-barang produksi sendiri gitu Nah, itu tentu akan mengalahkan atau mengurangi daya saing kepada produsen dalam negeri Nah, makanya di soal nomor 47 ini Dampak positif dari keberadaan perusahaan asing Jawabannya yang? Yang A Iya, bagus sekali ya Yang lainnya menjadi dampak positif keberadaan perusahaan asing di Indonesia Oke, salam juara Sampai sini ya pembahasannya bersama Kak Irma Kita bertemu lain kali Tetap semangat belajar dan salam juara